Intro Perjalanan panjang poluan sejak 1948 hingga saat ini mencerminkan kontribusi penting perempuan dalam dunia kepolisian Indonesia. Pada hari jadi poluan ke-75 tahun, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dhani Hamdani didampingi waka polres menghadiri acara syukuran di Aula Polres Metro Bekasi Kota. Acara dibuka dengan sambutan yang diberikan oleh Kakor Polwan Polres Metro Bekasi Kota Kompol Rodiana. Sambutan berikutnya diberikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota. Dalam kegiatan syukuran hari jadi polwan ke-75 ini, Polres Metro Bekasi Kota memberikan cindera mata untuk purnawirawan polwan dan polwan berprestasi. Kegiatan syukuran ditutup dengan pemotongan tumpeng dan kue, lalu dibagikan ke beberapa PJU Polres Metro Bekasi Kota. Acara berlangsung dengan hikmat dan lancar. Kegiatan syukuran ini memberikan bukti bahwa peranan polisi wanita di Polres Metro Bekasi Kota khususnya dan seluruh Indonesia pada dunia sangat luar biasa. Polisi wanita tidak hanya melaksanakan tugas-tugas peranggakan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Demikian juga dalam kegiatan memeliharkan stigma. Saat ini di Polres Metro Bekasi Kota, ada dua orang polisi wanita yang sudah menjadi kapolsek. Ada beberapa panggungan polwan yang bertugas di Polres dan di polsek jajaran. Mudah-mudahan dengan kegiatan syukuran ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan insight buat polwan ke depan, terutama dalam menghadapi tugas-tugas dan tantangan yang dihadapi ke depan, terutama menjelang pemilu, kembang akan semakin baik lain. Demikian, terima kasih. Dari Kota Bekasi Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.